Terima kasih telah menonton Seseorang yang mempunyai pengalaman gaib dengan anggota keluarganya Diganggu makhluk astral Tanggal berapa yang Roy maksudkan? Ya, saya memilih angka kelahiran nomor 20 Sofa Marwa, wanita cantik kelahiran tanggal 20 Sering diteror oleh makhluk gaib Bahkan keluarganya diancam oleh sesosok makhluk gaib Adakah karma baik yang akan menaungi hidupnya? Jadi saya melihat ada banyak pohon-pohon disini Dan ada gambaran daun-daunan Dan kemudian banyak pohon yang rimbun sekali Kemudian saya melihat di gambaran sini adalah sosok anak atau saudara Saya melihat disini adalah saudara laki-laki Tapi saya gambarkan lidahnya agak turun Dalam kondisi mengalami gangguan Mengalami gangguan, depresi Saya menyebut depresi disini Ini saya menggambarkan ini akibat dari makhluk sesuatu Ular 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 besar Makhluk ular besar yang muncul dari sawah-sawah Daerah Saya menuliskan kata daerah disini Ular yang Roy gambarkan ini Ular yang gaib atau ular sesungguhnya ular? Saya melihat disini ular Tanda kutip Makhluk ular Dari dimensi lain Makhluk astral Makhluk astral berbentuk ular Itu yang saya tangkap di penglihatan aku Oke Ini sekilas tentang kehidupan Mbak Sofa ya Mbak Sofa Ada air mata Dan air mata Ya ini dia Dia sangat mengkhawatirkan sekali adik kamu Siluman ini terkait dengan seseorang kah? Tidak Ini siluman atau makhluk astral ini Jin ular ini Saya melihat ini memang penghuni daerah sini Penghuni Ganggu berarti ya? Iya ganggu Dan kebetulan sekali adiknya disini mengalami gangguan depresi Ketika makhluk astralnya muncul Jadi satu gelombang yang sama Ada yang nempel ya lo? Iya Oke Mbak Sofa Silahkan bercerita Awalnya sih Pertama kan saya Yang dibantu Waktu itu pas banget malam Jumat Keliwon Saya pulang kerja dari pabrik Nah tiba-tiba Pas saya tidur itu pulang kerja Sekitar jam 12 Saya tuh langsung tidur kecapean gitu kan Pulang kerja dari pabrik Saya gak buka celana jin Sama seragam saya Tiba-tiba saya langsung tidur aja gitu kan Eh pas saya bangun Tiba-tiba Maksudnya belum bangun Masih dalam tidur itu Ada Kayak gimana ya Kayak karet Atau tali gitu ya Dari dada saya ini panjang Ke arah jendela Di depan rumah saya itu memang ada pohon Pohon jambu kalau gak salah Pas saya lagi tidur itu Tiba-tiba bentuknya tuh kayak gini Kayak kena dada itu Tuk Tuk Beberapa kali gitu kan Nah kebetulan armalum kakek saya kan sudah meninggal Tapi dulu suka ngobatin kayak gitu Kan paling pernah kemama ininya Apa sih Kayak tangan mama itu Pas salaman sama kakek itu Sebelum kakek meninggal Kakek itu Setruk gitu kan Pas mama salim sama kakek Tangannya tiba-tiba kayak nyetrum gitu kak Entah itu kenapa gitu kan Terus kakek bilang Mama nanti suatu saat umur 40 lebih tuh bisa lihat Katanya Cuman kan mama juga gak bisa apa-apa Eh karena kakeknya bilang kayak gitu Nah pas malam Jumat Keliwon itu saya gini-gini Saya masih dalam keadaan tidur Ada suara kakek itu bangunin saya Marwah bangun Marwah bangun gitu kan Pas saya bangun Saya langsung liat Astagfirullahaladzim Ini apa kata saya Langsung set Ditarik lagi sama dia ke jendela itu Saya langsung merem kayak gini kan Ya Allah itu apa Makhluknya itu semacam kayak genderu gitu kak Kayak gerandong gitu yang malampir itu Terus saya setelah aladzim apa itu color hijau Entah lah Entah orang bilang itu ya Saya langsung bangunin adik saya yang perempuan itu Yang nomor tiga Nof bangun Nof kakak takut Di jendela ada mahluk itu gitu kan Pas Nofi langsung meluk saya takut Saya langsung buka pintu Mudah-mudahan itu ayah saya Karena ayah saya kan Kalau bangunin saya dari pintu kan suka Kayak kebo gitu katanya bangunnya Kalau lagi kecapean apa kan Ibadah juga jadi Jadi enggak gitu Jadi kelewat Pas bapak saya bangunin Ayah saya susah dari pintu Ayah muter ke jendela Biasanya kayak gitu Nah saya pikir kan ayah Pas saya buka pintunya Bareng-bareng sama adik saya Bismillahirrohmanirrohim Ternyata bapak ada Ayah saya sama ibu semua Sekeluarga di ruang tamu Deket TV itu Terus saya langsung Bapak saya takut Kok itu di luar ada siapa Takutnya mahluk gaib Antara gaib atau orang gitu kan Ayah saya langsung keluar gitu kan Nyari-nyari bawa golok Mana teh, mana teh Di kebun kan banyak tuh Ada kebun maksudnya Udah cari-cari ga ada Kedepan ga ada Cepet banget gitu Terus waktu itu habis hujan Tanahnya basah kan Ada jejak kaki besar banget Saya ga ngerti itu Manusia kan maksudnya Ga terlalu besar gitu ya Atau Ya ga wajar kayaknya gitu Nah tiba-tiba Adik saya itu memang sebelumnya Juga waktu kecil Suka kejang-kejang Kayak gimana ya Autis gitu hampir gitu ya kak ya Cuman ibu saya ga diem Berobat kemana-mana gitu kan Ke orang pinter kemana gitu Termasuk ke almarhum pake saya itu Dilihat dari air itu Adik saya katanya Mau dibawa buaya putih Dulu waktu tinggal di Tangerang Nah pas itu Saya Apa adik saya sekarang ini Belum lama ini Katanya ada yang bilang Kena itu Ular kepala manusia Iya ular besar Mukanya perempuan Cantik Setengah badan Ular besar Adik saya itu teriak-teriak Sampai keluar rumah Lari-lari Orang bilang disangkanya Orang gila Terus Ngompol di jalan Buang air besar Di jalan Umur 25 tahun kak Sampai Nangis-nangis gitu kan Sama ayah saya Digendong Diapain Tetangga juga Akhirnya ada yang kayak Kesel sama adik saya gitu Sofa itu Adiknya bawa Sama ayahnya itu Jangan diem aja Kita udah berusaha kak Sudah kemana-mana gitu kan Sudah ke orang pintar Dokter juga dia Waktu itu pernah tifes juga Dirawat Terus kata saya Bapak sabar ya Mama juga sabar gitu kan Katanya sih gitu Dideketin sama Dewi Sanca Katanya namanya Saya juga gak ngerti kan Saya Maksudnya Antara percaya dan tidak gitu ya Tapi memang itu Nah setelah adik saya Dibawa ke kampung Dia dibawa Merobat gitu kan Ada yang nolongin lah gitu ya Tiba-tiba mama mimpinya itu Ada ular katanya Ngegeboy Kayak hamil Besar Maksudnya tuh berat Kayak berat gitu Keluar rumah Mungkin nyariin adik saya kali Atau gimana kak Banyak banget kak ujiannya Selain itu pernah ada Di dapur itu Dapur rumah Ada abri Tapi perempuan Dia nolongin Katanya ibu ada sesuatu Di dapur ibu Pas dibuka itu Ada plastik Dalamnya kayak Tanah kuburan Silet Jarum Sampai adik saya itu pun Sebelumnya Di sekolahannya itu Kan pernah sekolah Sampai SMP kelas 1 Pas di SD itu Dia makan silet Makan jarum Tapi gak kenapa-napa Enggak Kayak maksud saya tuh Keluarga saya tuh Alhamdulillah gitu ya Sama orang itu Pengen jaga Hablumin Allah Dan Hablumin Anasnya Gitu ya Terus ayah juga Kebetulan aktif di masjid Ayah punya Alhamdulillah punya suara Merdua gitu ya Kak ya Tapi kenapa gitu Ayah udah dipercaya Sama orang Tapi ada yang ngompor-ngomporin Kayak jangan percaya Sama ayah gitu Akhirnya orang itu Yang tadinya berbuat baik Ke kita Jadi enggak Jadi enggak gitu Maka mama sabar aja pak Mungkin rejeki kita itu Bukan dari dia Dari yang lain Gak apa-apa Kayak gitu pak Seluman Ular Dewi Sanca Tadi sebutannya ya Saya Melihat Makhluk ini Iya Dia badan dan kepalanya manusia Roy Iya Seorang perempuan Kemudian Tangannya tajam-tajam disini Dan Kepu yang panjang Menjuntai Ekor ularnya Saya lihat disini Dua meter ukurannya Perlu saya koreksi disini Saya melihat ada Penampakan Yang saya lihat Ular ini muncul Ketika Gangguan depresi ini Kambuh Saya melihat pada dasarnya Adiknya Kamu Sofa Mengalami gangguan Mental Puan-puan sekali Tetapi Pada saat yang bersamaan Terkondisikan Berjalan Di satu daerah Yang saya lihat Kemudian Terinjaklah Ular ini Jadi Satu keadaan Yang sama Ini yang saya maksud Sosok perempuan ini Akan hilang Robi Dengan Mengingatkan diri pada yang di atas Kirim-kirim doa Buat adiknya juga Dan nanti kita akan Gali lebih dalam Jadi Terganggu Gitu ya Pada dasarnya Sudah terganggu Mungkin lagi jalan Terus ke injek Terganggu Mata Oke Jadi pada dasarnya Jadi pada dasarnya Adik Sofa ini Kalau Roy lihat Memang sudah ada Bakal Bakal Gangguan Psikologi Ada gangguan Ada hidden story Di dalam cerita keluarganya Cerita yang tertutup Yang tidak diceritakan Karena Saya merasa bahwa Ini privasinya dia Privasinya Dan Tidak bisa dibongkar Tapi kalau saya Ingin membongkar Saya merasa disini Kelalaian keluarga Dan kekhawatiran Yang Saya rasa ada alasannya Tata Banyak perhatiannya lagi deh Saya melihat disini Waktu melahirkan Ernie Saya melihat Mereka diguncang Satu kampus Itu dia Jadinya Ernie jadi Mengalami gangguan Robby Iya Mungkin dia tuh terpengaruh Sama apa sih Kondisi keluarga juga Dia kepikiran Kali mikir Ikut mikirin gitu Dan saya melihat Ketika masa kecil Saya melihat Waktu masa kecilnya Dia sering mendengar Teriakan-teriakan Orang tua lagi Ikut juga Iya Biasa Suka ada aja Dalam keluarga kan Kayak gitu Cuman Dia jadi kebawah gitu Jadi ikut mikirin Padahal Em jangan Ini kan masih Masih muda Udah sabar aja Gini-gini gitu Jangan Lihat keluarga Kadang gitu Satu kan keluarga Ikatan lebih erat lagi ya Iya Sofa Salam buat Ernie Dan keluarga Cepat sembuh Didampingi adeknya ya Makasih ya kak Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam